Hari gini masih pake Popol Tank, yang bener ae sih. Setelah diupdate-an patch kemarin, gua tuh masih bingung, Popol ini udah bagus belum sih dipake sebagai MM pada umumnya. Setelah gua liat di turnamen MPL kemarin, Ipos pake Popol pas lawan RRQ, yang seperti biasanya, dipake sama Rek. Disitu gua bingung kan, ini Rek pake Popol Tank, terus masuknya LJ pake Jowhead buat taro dimana? Nah, pas masuk di gamenya, ternyata Rek kembali lagi ke habitatnya, yaitu Rek main MM lagi, kayak season-season sebelumnya. Yang udah jelas MM-nya itu damage bukan tank, dan gilanya Rek ketika main MM, itu farming-nya cuy. Cepet banget di menit 4, dia udah bisa ngamanin BOD. Kok bisa gitu? Simpulnya gini, MM di patch sekarang emang bener-bener dipioritasin buat ditaro di Godland, karena MM bakal cepet kaya bukan cuma dari minion, tapi juga dari ngepus turret. Gold seed turret, itu ketika di-hit sama hero melee, gold-nya gak sebanyak ketika di-hit sama hero range kayak MM. Bukan cuma itu, damage ke turret-nya juga beda. Semakin jauh nge-hit-nya, semakin gede juga damage-nya. Begitu juga sebaliknya. Jadi emang nguntun ini bener-bener ngebuat patch ini buat MM bisa dipake, bukan buat ditaro di jungler, tapi di lane. Karena MM ngepustur-nya cepet, kaya di lane sekarang lebih gampang. Nah, kenapa Popol sekarang lebih bagus dipake di Godland pake item damage? Apa yang bikin beda dibanding patch sebelumnya? Ini yang mau gue bahas. Oke, setelah gue baca-baca patch note, Popol itu debuff. Apa aja yang debuff? Pertama, dari segeresnya sekarang lebih jauh. Yang sebelumnya, 4,6 yard sekarang naik jadi 5 yard. Jadi sedikit lebih jauh jarak basic attack-nya. Terus, mark-nya debuff. Yang sebelumnya mark-nya ada 4, sekarang jadi 3. Jadi, yang sebelumnya kalian butuh 4 kali hit supaya muncul damage tambahan, sekarang cuma 3 hit. Sini gue kasih contoh. Disini mark-nya masih 0. Ketika si Kupa ngehit target, muncul tuh mark-nya. 1, 2, 3. Nah, ketika udah pull, pas Popol ngehit, Oh, keluarkan tuh damage tambahannya. Nah, kembali lagi ke patch note. Disini Popol ada tambahan efek baru. Yaitu skill 2 sama skill 3-nya. Itu bisa juga ngasih tambahan mark. Jadi bakal lebih sering muncul tuh damage tambahannya Popol. Lanjut, disini yang paling penting. Sampai-sampai, Popol bisa kepake di MPL, jadi god laner. HP Kupa yang sebelumnya 1.300 ditambah 70% dari HP Popol, sekarang diganti. Jadi, 2.000 ditambah 10 dikali physical attack-nya Popol. Jadi bedanya gini, sebelumnya Popol Kupa kepake jadi tank, itu karena semakin tebal Popol-nya, si Kupa juga bakal ikut tebal. Nah, itulah kenapa Popol dulu itu susah dijadikan MM normal. Karena Popol dulu itu Kupanya tipis banget. Percuma, lo beli item damage banyak, gue tau damage lo sakit. Tapi, Kupa lo gampang buat mati. Yang harusnya Popol Farming, ini mah sibuk manggil si Kupa lagi. Manggil si Kupa lagi. Makanya, di patch sebelumnya, pro player lebih milih pake Popol tank dibanding Popol damage. Karena Popol tank lebih optimal dibanding Popol damage. Nah, di patch sekarang, Popol udah bisa dipake jadi MM pada umumnya. Karena, HP si Kupa bukan lagi bergantung pada HP si Popol, tapi tergantung ke physical attack si Popol. Jadi, semakin si Popol physical attack-nya gede, semakin tebal juga si Kupanya. Jadi, Popol damage udah gak perlu khawatir lagi si Kupanya lembek. Disini gue mau ngasih liat, bener gak sih, kalau Popol beli item physical attack banyak, bakal tambah tebal juga si Kupanya. Nah, karena di Mobile Legends item physical attack terbanyak ada di BOD, disini lo perhatiin, bar HP Kupa. Gue beli 1 BOD, nah kan, nambah kan. Gue beli Endless, nambah tebal. Beli Malepic Rore, nambah tebal juga. Nah, sisanya gue beli pull BOD. Liat, darahnya udah ke-highless, anji. Jadi, intinya Popol Kupa sekarang udah bisa dipake jadi MM. Karena Kupanya jadi lebih tebal, bukan dari HP Popol lagi, melainkan dari physical attack yang Popol punya. Terus bang, kalau Kupanya tebal, damage Kupanya tetep sakit gak bang? Bakal tetep sakit kok, karena disini kita lihat, pasifnya Popol Kupa, bakal menerima, emm, ini darah Kupa yang udah gue jelasin tadi. Dan, 100% atribut Popol lainnya, beserta efek equipment, atau yang biasa kita sebut, item. Jadi, Kupa bukan cuma tebal, tapi juga sakit, karena 100% atribut Popol, itu ada di Kupa juga. Bah, bisa dibilang ini MM punya double damage dong. Sayang banget kalau lo user MM, gak maksimalin potensi Popol sebelum kena nerf muntun. Disini gue mau main Popol Godland. Ini item yang gue pake, terserah lo mau copy apa enggak, yang jelas ini worth it buat gue. Item ini, gue sedikit modifikasi dari itemnya Rek. Nih, yang ini nih. Nah, karena gue gak tau item terakhirnya apa, jadi gue pake DS aja, biar, musuh yang tebal-tebal di late game, kerasa lembek kayak punya Lulvada. Oke, disini gue main, yang udah jelas solo rank kan. Meskipun ini solo rank, tapi draftnya masih agak bener lah. Tim gue, Perspik Haya, musuh, pik Selenatai Grill, dan jangan lupa, Popol Winret, kesayangan gue, eh, pokoknya di atas 70 lah. Untuk emblemnya sendiri, gue samain aja sama Rek. Susunan emblemnya kayak gini, yang di atas, lu maksimalin semua ke physical attack. Yang di baris kedua, lu maksimalin di attack speednya, biar, biar gak lambat-lambat-lambat lah, pas mukulin musuhnya nanti. Dan, yang paling penting, gue pake emblem Weapon Master. Kenapa gue pake emblem ini? Karena gue tau keuntungan pake emblem ini apa. Emang apa bang, fungsi emblem itu bang? Emblem ini tuh, buat meningkatkan physical attack, yang diperoleh dari item, sebesar 12%. Jadi misal, BOD kan physical attacknya 160, ditambah 12%. Jadi, BOD pake emblem ini, physical attacknya jadi 179,2. Nah, terus, ini juga ngaruh ke HP Kupa, yang berdasarkan physical attack Popol tadi kan? Jadi, untungnya pake emblem ini, buat nge-maksimalin pasifnya Popol Kupa. Di mat-mat awal, Popol ini usahain menangin lane. Karena Popol ini udah sakit derlinya, karena si anjing ini. Gak perlu mukil, yang penting nge-cicil musuh sampe lunas. Dan ketika kalian bete ngelawan musuh set banget kayak gini, mending kalian ikut war, yang dimana musuhnya ini rusuh banget, sedangkan Popol, itu seneng banget pak yang namanya rusuh-rusuh. Popol di early gak rusuh, gak abdol pak rasanya. Dan ketika gue join war, musuh udah pada bonyok. Dan ini, jangan liru apaan coba. Takut sama Popol, yang masih level 4. Lo liat kan, Popol ini sakit banget coy. Belum ada item padahal. Emang apa aja sih bang, kelebihan ini hero? Ketika dilan cuma sendirian, gak ditemenin tank kalian. Tenang hae, gak perlu khawatir. Buka map, kalian pake trapnya Popol. Jadi ketika musuh mau nge-geng kalian, kalian udah tau duluan, pusuhnya udah ada dimana. Ketika kalian udah tau musuh mau nge-geng kalian, yaudah, kalian tinggal mundur aja gitu. Nah ketika musuh mau nge-geng kalian selalu gagal, balik lagi, untung ada di tim kalian. Tim kalian bisa dapetin objektif lain, sedangkan musuh mau nge-kill Popol aja susah. Jadi Popol ini enak banget buat open map. Emang mana coba yang bisa open map? YSS? Terus? Udah kan? Tapi kalau YSS, open mapnya cuma bentar. Kalau Popol, trapnya gak dimakan aja, bakalan kebuka terus-terusan mapnya. Walaupun maksimalnya trap Popol cuma 3, tapi itu udah cukup banget buat open map. Jadi cocok banget yang hero buat kalian yang main solo rank. Jadi kalian gak perlu lagi tuh yang namanya Oi, mid draw bajegge. Oi, mid info enemy missing lah, Oi, mid. Oi, oi. Gak, 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 gak. Gak perlu lagi yang namanya request backup. Yang ada kalian yang malah bantuin war di mid. Yang kedua, yang bikin Popol enak banget buat dipake. Karena Popol cepet banget buat nge-pesturet. Kenapa bisa cepet? Selain dia MM, dia juga punya damage double. Karena Popol sama anjingnya ini damagenya sama. Ehm, gak beda jauh lah. Yang ketiga, yang bikin Popol enak banget buat dipake di meta sekarang. Karena Popol MM yang paling banyak skill CC. Pertama, pas Popol mode sanin, skill 1, CC buat nyerang. Skill 2, CC buat defense. Skill 3-nya yang masang trap itu juga bisa nyetun. Sama nge-slow musuh. Apakah Popol sekarang udah pantes disebut preman god lane? Jawab di kolom komentar. Terus, gimana bang cara nge-counterin hero? Karena Popol sekarang itemnya damage, otomatis Popol sekarang itu tipis. Yang tebel itu kan cuman si kupanya. Jadi, Popol sekarang gampang banget di-counter sama hero-hero nabrak. Kayak Yuzhong, Lapu, Elise, Esme. Kalau Assassin bang, Assassin juga bisa sih nge-counter Popol. Tapi, tergantung mekanik pilotnya harus jago. Kalau pilotnya kayak gini, bukannya nge-counter. Malah jadi makanan buat si Popol. Jadi, menurut gua, Assassin itu bisa nge-counter Popol, tapi dengan satu catatan. Gak boleh miss kill, harus pass hand, kalau sampai bulundar, bakal jadi senjata makan tuan. Satu tips lagi buat kalian yang mau belajar main Popol. Mungkin ini udah banyak orang tau, tapi gak masalah, ini buat yang belum tau aja. Popol itu, kalau mau nyerang musuh, dan skill kalian semua lagi pada ready. Kalau mau nyerang musuh, usahain jangan buka ulti, baru skill 1. Yang perlu kalian biasain, skill 1 dulu ke musuh, terus langsung buka ulti. Nah, langsung kan, musuh kena cece. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ketika di war, musuh ngeliat Popol dalam modo sanin, itu musuh bisa gampang kabur coy. Tapi ketika nyerang musuh, tiba-tiba udah modo sanin, otomatis musuh gak expect dong kalian buka ulti. Cara ini juga, supaya animasi ketika Popol ulti, bisa langsung berubah pas kupanya nyerang. Oh iya, buat kalian yang mau nanya supporter Mobile Legends, silahkan tulis ai di kolom komentar. Misal, Bang, Nathan kalau dipakaiin DHS, bagus gak? Dalam kondisi kalah kita di Gotland, itu kita harus kayak gimana gitu. Nah, pertanyaan kayak gitu yang bakal gua jawab, karena pertanyaan kayak gitu menarik coy. Nah, kalau pertanyaan kalian banyak yang menarik, bakal gua jawab semuanya dalam satu video. Gak semuanya juga sih, beberapa aja yang kira-kira pertanyaan itu ada ilmunya, dan sedikit orang yang tahu. Gua dari Abdul Pamit, bye-bye.